Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran Apa itu pecahan campuran? Yang pasti pecahan campuran itu tidak sama dengan S campur Tapi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri Atau bilangan yang terdiri dari bilangan asli dan pecahan Kita lihat contoh gambar berikut Ini ada dua gambar, yang masing-masing gambar dibagi 4 Bagian pertama keempat-empatnya diarsir Bagian kedua hanya 3 saja yang diarsir Nah, pada gambar pertama ini nilainya adalah 4 per 4 Karena semua bagiannya diarsir dari 4 bagian Sedangkan gambar kedua hanya 3 bagian saja Maka pecahnya adalah 3 per 4 Kalau digabungkan, maka 4 per 4 ditambah 3 per 4 sama dengan 7 per 4 Nah, 4 per 4 ini nilainya sama dengan 1 Maka bisa kita tulis 1 ditambah 3 per 4 sama dengan 1 3 per 4 Jadi, 7 per 4 itu nilainya sama dengan 1 3 per 4 Ini yang disebut pecahan campuran Kita lihat cara pertama menentukan pecahan campuran Atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Di cara pertama ini kita akan membagi pembilang Menjadi 2 bilangan Dimana salah satunya adalah kelipatan dari penyebut Atau sama dengan penyebut 7 per 4 sama dengan 7nya kita pecah dulu menjadi 2 angka Yaitu menjadi 4 ditambah 3 Kenapa 4? Karena penyebutnya 4 Maka harus yang sama atau kelipatannya 4 ditambah 3 per 4 Baru kita pisahkan sendiri-sendiri Menjadi 4 per 4 Dan 3 per 4 Bilangan kedua ini tidak boleh lebih besar daripada 4 angkanya Maka Angka atau pecahan 4 per 4 ini bisa kita tuliskan juga dengan 1 ditambah 3 per 4 Jadi, 7 per 4 itu pecahan campurannya adalah 1 3 per 4 Itu cara yang pertama Kita lihat cara yang kedua Cara yang kedua ini dengan mencari perkalian penyebut Yang mendekati pembilang Nah, begini contohnya 7 per 4 Cari bilangan yang bisa dikalikan dengan penyebut Di sini 4, dikali 4 Yang hasilnya sama atau mendekati pembilang Pembilangnya di sini 7 Berarti cari 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 7 Nah, yang mungkin itu adalah 1 1 dikali 4 Sama dengan 4 Dan masih ada sisa Sisanya adalah 3 Nah, sisa ini yang nanti akan menjadi pecahannya Ini 3 ini adalah hasil dari 7 dikurangi 4 Berikutnya, kita tuliskan Jadi, 7 per 4 Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 1 itu bilangan aslinya Pecahannya adalah 3 per 4 Nah, ini adalah cara kedua dalam menentukan pecahan campuran Sekarang kita akan melihat cara yang ketiga Nah, cara yang ketiga ini Kita akan membagi Membagi pembilangnya dengan penyebut 7 per 4 Itu sama dengan Caranya itu sama dengan 7 Dibagi 4 Jadi, per itu sebenarnya sama dengan pembagian ya Nah, 7 dibagi 4 Itu bisa tidak bisa Yaitu 1 Tetapi masih ada sisa Dan sisanya adalah 3 Nah, sisanya itulah yang ditulis Menjadi 3 per 4 Jadi, 3 itu tidak Dibagi 4 tidak bisa Maka, ditulis lagi 3 per 4 Nah, kita Bapak akan menjelaskan lagi pembagiannya Mungkin bagi yang belum Yang sudah lupa Tentang cara pembagian Bersusun ke bawah ya 7 dibagi 4 7 dibagi 4 itu bisa 1 1 dikali 4 Sama dengan 4 7 dikurangi 4 Sama dengan 3 Dan tidak bisa dibagi lagi 3 dengan 4 Nah, 1 ini Yang nanti akan menjadi bilangan Aslinya Yaitu merupakan hasil Perkalian Nah, 1 Dikali 4 Itu hasilnya 4 Maka, ditulis di bawah ya Nah, sisanya itu adalah 3 Jadi, 3 itu sisa Yang nanti akan menjadi pembilang Dalam pecahannya Dan angka 4 Pembagi ini Pembagi ini yang nanti akan menjadi penyebut Dalam pecahan campuran Sehingga penulisannya menjadi 1 3 per 4 Jadi 7 per 4 Sama dengan 1 Sisanya ditulis di atas 3 Per 4 Oke, sampai disini Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Anak-anak Dan setelah ini Nanti kamu bisa mencoba Mengerjakan Latihan-latihan Soal yang Berhubungan dengan Mengubah pecahan biasa Menjadi pecahan campuran Selamat belajar Tetap sehat God bless you